Kepedahan masih dirasakan warga korban banjir Kalici Ujung di Serang, Banten. Banjir tak hanya melumpuhkan akses jalan tol Jakarta Merah, tapi juga membuat harta benda mereka hilang, bahkan rumah pun rusak. Kondisi terparah melanda empat desa di kecamatan Keragilan, Serang. Sejumlah rumah roboh atau mengalami jebol atau bentengnya akibat derasnya hujan. Meskipun kondisi rumah sudah mengalami keretakan, bahkan ada yang nyaris ambruk, warga terpaksa bertahan karena tidak punya pilihan lain. Sebagian warga yang rumahnya hancur terpaksa menumpang ke rumah tetangga mereka. Kerugian nyaris total, akibat banjir begitu cepat, hingga warga tidak sempat mengevakuasi harta benda milik mereka. Bantuan pemerintah sendiri hanya cukup untuk bertahan selama banjir, sementara kerugian harta benda dan rumah tidak tergantikan. Kondisi sulit yang dialami membuat sebagian warga nekat mengemis di akses tol Jakarta Merah. Beruntung masih ada warga yang peduli, seperti solidaritas yang dilakukan bocah-bocah sekolah dasar di Serang. Mereka rela menyumbangkan pakaian, peralatan sekolah, dan uang jajan untuk diberikan kepada para korban banjir. Pemerintah sendiri ternyata lebih memikirkan mengatasi banjir, ketimbang memulihkan kerugian korban. Pemerintah berencana mengatasi banjir Kalici Ujung dengan membangun waduk di hulu sungai. Tanjang sempat itu di indir, itu harus selesai dalam waktu beberapa hari ini. Paling lama, seminggu, dua minggu, harus selesai. Untuk sementara ini, pemerintah akan membangun tanggul di sepanjang Kalici Ujung untuk mencegah luapan sungai mengkendangi pemukiman dan sawah-sawah warga. Meliputan, terang setuju.